Sub indo by broth3rmax 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 Nanti kalau banyak-banyak dimintain. Assalamualaikum, Nih. Waalaikumsalam, Teh. Teh, Mbak Nunik itu masak mie goreng juga. Kok bisa sama? Kamu bilang-bilang ya kita masak mie goreng. Ya, enggak lah. Tapi kok dia bisa tahu? Ya, emang mungkin Teh Hulan sama Mbak Nunik sehati. Iya, enak aja. Terus gimana dong, Teh? Kita harus masak yang lain. Biar nggak sama sama Nunik. Yaudah gimana kalau kita masak ayam goreng aja? Siapa yang mau makan masakan kita, Nih? Alah, gampang. Kalau nggak ada yang mau nyobain, ya kita bawa pulang aja. Udah, sekarang kita masak capcai. Kamu belanja sayurannya ya? Oh gitu, yaudah. Oke, Teh. Oke. Bu Sopi. Cici. Iya, Ibu Obama. Kita pasti menang. Emang Ibu Obama mau masak apa sih? Semangat amat. Telur puyuh dikasih kecap. Itu masakan tradisional. Eh, emangnya itu masakan tradisional Papua ya? Bukan. Masakan tradisional Papua papeda. Oh, dikirain itu tadi masakan tradisional Papua. Terus itu masakan apa? Bukan, itu masakan tradisional di sini. Oh iya ya. Iya, iya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Kalian Teh mau pada masak apa? Kok bawaannya sedikit? Nasi goreng kampung dong. Mana menang? Yang menang itu nasi goreng kota. Kan kita setiap pagi juga masak nasi goreng. Oh, beda tuh, Pak. Kalau yang ini nasi gorengnya pakai telur. Biasanya juga tiap hari gue masaknya pakai telur. Kalau nasi gorengnya nggak pakai telur, namanya nasi goreng garing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak Han? Sip. Mau nanya aja nih, Pak. Nanya apa? Makanannya udah pada mateng belum? Mulai aja belum, udah nanyain mateng. Oh, gitu. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada-ada aja. Udah ini, bawa masuk aja. Yaudah. Yuk. Lina Sri. Sendalnya copet dong. Oh iya, lupa. Jangan sampai hilang. Makan. Coba lomba masaknya tuh tiap hari. Kang Jamil sama Kang Rustam tuh bisa makan terus ya. Napa mudar lo? Kenapa Kang? Serang-serang lo. Bande sih kemana ya? Palingan ke rumah. Aduh! Maksudnya Rohim tuh ke rumahnya. Rumahnya dia pulang, nonton, nonton masak. Iya. Iya. Sedikit itu hobi sekali menonton. Apa saja ditontonnya. Kemarin Rohim sedang masak air saja ditonton. Toib sedang kentut pun pernah ditonton. Iya. Gak pernah kan. Coba lomba masaknya saya tiap hari. Kang Jamil sama Kang Rustam saya bisa makan terus ya. Kenapa, Kang? Sama-sama lo. Bang Diki kemana ya? Kalingan ke rumah. Aduh! Jagap. Maksudnya Rohim ke rumahnya. Rumahnya dia pulang, nonton. Nonton masak. Iya. 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 Sedikit itu hobi sekali menonton. Apa saja ditontonnya. Kemarin Rohim sedang masak air saja ditonton. Toib sedang kentut pun pernah ditonton. Iya. Gak pernah kan. Amin. Coba ngerambo lagi ngapain ya? Coba kamu hampiri saja kamu tanyakan langsung. Biasanya rambut itu punya cerita-cerita dan rahasia-rahasia yang menarik. Ya, yang ini ya. Benar. Ucuk-ucuk. Ente. Udah dibilangin kalau ada hati. Diem, diem. Mulut kamu ini. Enggak bisa dijaga mulutnya. Enggak bisa dijaga mulutnya. Dibilang kalau ada hati. Enggak usah bilang salah. Sentilah jetam yang kencang. Biarnya budek sekalian. Diem, diem. Kau ada hati, diem. Mel. Ini gue sakit banget, Mel. Rasanya mau pecah, Mel. Maaf, maaf. Maaf ya, maaf. Maksud Ane, ini nih gara-gara Rohim nih. Ane mau nendak kakin dia kena. Itu ente. Maafin Ane ya. Kamu juga enggak usah berlebihan. Lagi pula anak kamu hampir tujuh. Sudah enggak perlu lagi itu mu. Hehehehe. Iya. Pak, nampak. Magetin. Lagi ngapain, Bang? Liat. Liat. Ini... Bagus nih. Warnanya... Bagus... Dan... Lucu. Oh, oh. Kok... Gitu... Sih? Iya, Teng. Iya, Teng. Gak ada apa-apa katanya, Bang. Gak ada apa-apa katanya, Bang. Oh, iya. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Nah Gak ada apa-apa WASILI. Gak ada apa-apa yang hanggang. Guk caranya. Gak ada apa-apa yang hanggang? Gak ada apa-apa. G degrees. Enggak ada apa-apa yang hanggang arawkan hav layout. Terima kasih telah menonton!